Pemerintah kota Surakarta lewat tim penggerak PKK merilis aplikasi E-SIAP atau Sistem Informasi Administrasi Elektronik PKK Surakarta. Aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah para kader PKK dalam mendata dan menginformasikan program-programnya. Seiring perkembangan era digitalisasi untuk memudahkan kerja para kader-kader pembinaan kesejahteraan keluarga atau PKK, Ketua Tim Penggerak PKK Selfie Ananda bersama Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka meluncurkan aplikasi E-SIAP atau Sistem Informasi Administrasi Elektronik PKK Surakarta, Senin 19 Juni. Aplikasi ini nantinya bisa digunakan oleh para kader PKK untuk mengelola administrasi yang berkaitan dengan program PKK. Aplikasi ini bisa menampung aneka data seperti jumlah kepala keluarga, jumlah warga, balita, dan program-program yang ada di lima kecamatan di Kota Surakarta. Untuk memudahkan ajalah ke depannya untuk mengelola administrasi. Pertama, selalu di pilot proyek atau gimana? Enggak sih, ini cuma inovasi khususnya dari PKK Kota Surakarta aja sih. Jadi biar ke depannya kerjanya juga lebih enak dan mudah juga seiring dengan perkembangan era digitalisasi kan. Selvi mengatakan, aplikasi ini dapat memudahkan para kader PKK dalam mendata seluruh aktivitas dan manajemen PKK di wilayah masing-masing, sehingga mudah terhubung dan bisa membantu menyelesaikan masalah di masing-masing kecamatan. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriyani, Kantor Berita Antara, mewartakan.